Ustadz Yusuf Mansur membadikan momen saat Lesti Kejora Denarizki Bilar menyambangi pondok pesantren Darul Quran ke Tapang Tenggerang. Kedatangan Lesti Kejora Denarizki Bilar ke pesantren Darul Quran bertujuan untuk menjenguk sang adik, Redi Mulyana Sopian. Ustadz Yusuf Mansur sebagai pemilik pondok pesantren Darul Quran mengatakan bahawa Lesti Kejora Denarizki Bilar sangat sederhana saat datang menemui adiknya. Kesederhanaan santri luar biasa, pelajaran teramat berharga dan mendalam lagi berkesan. Bahkan bagi yang melihat bukan saya adiknya Mbak Lesti, Ed Lesti Kejora yang nyantren di Darul Quran ke Tapang. Lihat ini semua sama kata Ustadz Yusuf Mansur dalam Instagram milih pribadinya. Dalam potret yang dibagikan Ustadz Yusuf Mansur, Lesti dan Redi Mulyana Sopian terlihat sedang duduk di lantai musallah. Guna menunggu giliran menjenguk sang adik, Ustadz Yusuf Mansur menyebut bahawa Lesti Kejora Denarizki Bilar menunggu di tempat yang jauh dari kata mewah dan kesan nyaman. Beliau nunggu, nerima, ketemu adiknya yang santri di Darul Quran, di musallah hijau, jauh dari kesan nyaman apalagi mewah, ucap Yusuf Mansur. Menurutnya, sikap Lesti dan Redi Mulyana Sopian patut dicontoh untuk memupuk jiwa sederhana dan tampil apa adanya. Ustadz Yusuf Mansur mengaku bangga dan terharu dengan didikan keluarga Lesti Kejora. Di sini kelihatan hebatnya keluarga ini, luar biasa, selualan nabi, bangga dan terharu tuturnya lagi. Diberitakan sebelumnya, Lesti Kejora Denarizki Bilar baru saja mengumumkan soal pernikahan siri yang digelar pada awal tahun 2021 lang. Lesti Kejora Denarizki Bilar kemudian mengumumkan kabar bahagia bahwa Lesti sedang mengandung anak pertamanya. Hingga saat ini, kabar kehamilan dan pernikahan siri Lesti Denarizki Bilar masih menjadi buah bibir di kalangan masyarakat. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.